Kongsi-kongsi, selamat hari raya Imlek 2575. Nah, kalian semua udah pada tau belum nih, siapa sosok penting di balik raya Imlek di Indonesia? Siapa? Kepo. Ini dia, ada dikatanya spesial Imlek. Nah, katanya ada satu sosok penting di balik raya Imlek yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa dengan Gus Dur. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai presiden keempat di Indonesia. Keren gak tuh? Jadi, awal mulanya pelayan Imlek di Indonesia itu dilakukan secara tertutup. Bahkan, bisa dikatakan tabu. Dan juga, di Indonesia dulunya ada satu peraturan yang melarang masyarakat Tiohoa untuk melakukan tradisi ataupun kegiatan peribadatan secara terbuka. Nah, sosok Gus Dur lah yang melakukan perubahan saat beliau menjadi presiden keempat di Indonesia. Dimana dirinya telah menghapus aturan diskriminasi terhadap etnis Tiohoa. Lalu, Gus Dur juga mengatakan bahwa etnis Tiohoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga, harus mendapatkan hak-hak yang setara. Termasuk dengan menjalankan ibadah dan keagamaan. Nah, udah pada tau kan siapa sosok penting di balik perayaan Imlek di Indonesia. Kalau gitu, gue mau cari ampau dulu lah. Yang gue makin cuan-cuan-cuan-cuan. Uuuuuh...